Siapa yang bakal menduduki jabatan Sekretaris Daerah Tanah Laut terjawab sudah. Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Daniel Kipli, resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah di Bumi Tuntung Pandang akhir pekan tadi. Mantan Kadi Separiwisata Provinsi Kalsel, Daniel Kipli, diambil sumpahnya sebagai Sekda Tanah Laut oleh Bupati Sukamta di Balai Rung Tuntung Pandang Playhari akhir pekan tadi. Daniel menggantikan posisi Syahrian Nurdin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Tala. Bupati Tanah Laut Sukamta berharap dengan dilantiknya Sekda Definitif ini, roda pembangunan tanah laut semakin cepat bergerak menyelesaikan program pemerintah. Kita segera untuk mengakselerasikan program reformasi birokrasi kita. Yang tidak paling pentingnya adalah kita melakukan koordinasi, sinkronisasi, simplifikasi terhadap rencana pembangunan tahun 2021. Setelah resmi dilantik, Daniel akan segera melakukan sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah guna mengetahui program apa saja yang dicanangkan. Dan langkah berikutnya, kita harus bergerak terus, cepat, sesuai dengan apa yang diamanankan oleh Bapak Bupati. Tadi dalam sambutannya, pertama saya harus mengkoordinir organisasi perangkat daerah, kemudian mengkoordinasi, mengsinkronisasi segala kreativitas, selain menjadi bagian dari motor penggerak program pembangunan, SEGDA diharapkan juga dapat meningkatkan sistem reformasi birokrasi agar tercipta hasil baik dan transparan, serta menjadi wilayah bebas korupsi terutama dalam pelayanan publik. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINUS melaporkan.